Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Abang Go Chonari Kembali bersama Abang Go Chonari Sekarang saya berada di Sanli Di Sanli yaitu bandar Sanli Pulau Pinang ataupun Sekurang Daya Oke sekarang disini saya akan mencoba Rasa kekenangan ataupun Kesehatan rasa ayam khas Indonesia Oke kemarin-kemarin saya sudah mencoba Rasa masukan pengisun Ikan takap atau ikan takap Ikan takap di Bandar Kodau Oke sebelumnya jangan lupa subscribe Kembali bersama Abang Go Chonari Yang di bawah ini berada di Sanlbon Abang Go Chonari Oke terus Katanya disini ini Rasa ayamnya Sedap seperti apa yang ada di Cafe Jakarta sana Sebab di Cafe Jakarta disana Ataupun di KLPL di Kuali Lumpur Singapura, Thailand dan juga Brunei Ia menjadi tumpuan para artis-artis Untuk menjamu suara masakan tradisional Indonesia yaitu ayam Dengit Daging bakar Daging bakar ala Indonesia Daging bakar ala Indonesia Oke saya pun menemukan rasa Sedapannya Daging bakar ala Indonesia Atau tidak Oke jom let's go Isteri saya sudah Tunggu bergantung untuk membuat pesanan Pesanan kapal yang kita mau makan Oke kami sekarang berdua sahaja dulu Oke kita tunggu pesanan saya Terima kasih Oke dia ini keadaan Restoran ayam penget ala Indonesia Yaitu restoran yang bernama Dapur Ayam Penget Teruah Oke sebetulnya Ini adalah review kami makan di restoran Dapur Ayam Penget Dulu dua orang juga Tapi sekarang kami mau mencoba yang kedua Dengan menu yang lain yaitu ayam bakar Dulu yang pertama kami makan Daging bakar Sekarang saya akan mencoba ayam ayam bakar Dulu yang kedua Oke guys sudah sampai Hidangannya dan ini sudah siap Ini ayam bakar Baka, cani, daging, bakar. Okey, rasa dia macam mana yang? Sejap? Coba saya punya ayam dia. Ya, daging kita sudah pernah makan daging bakar dia. Ya, kami nak try makan ayam dia. Rasa dia macam mana? Sedap. Oke guys, kami nak menyentak dulu. Oke guys, jangan lupa subscribe my channel yaitu abang bro channel biasanya untuk vlog-vlog yang lainnya. Vlog jalan-jalan mencari makan dan vlog jalan-jalan makan angin. Oke, semalam kami sudah buat vlog makanan ala Thai yaitu kengsum kan. Sekarang saya nak try makan makanan ala Indonesia yaitu daging bakar di dapur ayam penyet dan juga ayam bakar di dapur ayam penyet. Oke guys, saya makan tak menggunakan subuh. Seperti saya tak biasa makan subuh, pakai subuh, ataupun itu enak, ataupun sendok. Sekarang saya ingin coba makan pakai tangan guys. Sekarang saya akan coba sedap-sedap ayam bakar di dapur lagi. Sekarang saya sudah mau habis dan dia punya bagi saya habis, saya pun belum makan lagi. Sekarang saya akan coba. Ini kena tuang ya. Kena jalan. Ya to, kena jalan, selamat mencari kali terakhir. Memang rasa dia lain daripada tempat yang ada ayam pengen. Ini restoran dapur ayam pengen. Dia standar. Tempat artis bukan. Dan tempat yang suka lempun. Tempat yang suka lempun. Tempat yang suka lempun. Dia rasa dia rapat yang lain. Dan ini daging bakat. Saya pernah makan daging bakat. ada sepuluh bulan kemarin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ok guys jangan akan anggap ini semuanya memang tak sama dari tepi jagan itu kan kedai-kedai warung-warung ayam penyit lain ini dibakar ayam dia dibakar kalau ayam penyit tepat lain dia cuma di full cup waktu masuk dalam peti air waktu itu dibakar goreng saja tapi kalau ini dibakar bukan goreng jadi rasa dia ini lagi kita ketika waktu yang menikmati ketika kita ketika 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 hai 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 nanti lagi kita akan berpinding lagi lah iaitu saya ingin mencoba makanan korea bukan makan korea dia air atau ice ice macam mana ice juga macam kita tengok nanti macam mana kawasan sila juga sambil ya oke sekarang saya sudah on the way ke tempat black belt black belt best oke di sini tempat makanan korea ice blended makan korea di sini guys oke ini dia oke sudah sampai ke sini guys oke guys saya sudah sampai di tempatnya ini menung-menung Kiksu Ini dia makanan Korea yang saya cakap tadi guys yang saya beritahu tadi kan Di Indonesia pun ada juga guys daungan dia semua ada di mana-mana pun ada Kami try Kami kira Kira review kat sini guys kira yang ketiga kali kalau tak salah Coba try makan Oke tadi lepas makan di dapur ayam penyet sekarang kita review try makan di Apa minuman makanan Kira apa menghilangkan masin-masin yang kita makan di ayam penyet tadi Eh mungkin dia makan juga Oke ya silahkan coba makanan Yang ini Keladi ya Yang ini Rasa keladi dia buah keladi di potong-potong macam ni ikut acuan dia Yang ini kuning ni apa ni Labu Yang ini buah labu guys Ikut acuan juga seperti yang apa Yang keladi tadi Yang ini buah labu tapi dia dah diproses jadi macam ni Yang ini kacang merah Ini Ini apa namanya Bubble Bubble Okay guys Sekarang sudah settle semua Okay Makan sudah Makan Korea punya Ni punya es pun sudah Okay Jangan lupa guys Subscribe my channel iaitu Abangbro channel Jangan tekan lonceng lah Kerana Tekan lonceng tu adalah free guys Okay Dan saya menguntikkan banyak-banyak terima kasih kerana view my channel dan menonton channel saya Okay guys Saya mohon maaf Apa yang ada di video saya ini kan tidak menyinggung perasaan siapa-siapapun ya Okay terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye